POS Pelayanan Kesehatan Terminal Amplas lakukan protokol kesehatan ketat 5 pengemudi angkutan. Lebaran dinyatakan positif narkoba tidak dibolehkan melanjutkan perjalanan. Petugas gabungan POS Pelayanan Kesehatan Terminal Amplas selain melayani vaksin COVID-19 juga, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi angkutan Lebaran. Pengemudi angkutan Lebaran wajib mengikuti tes urin di Terminal Amplas Pengemudi, yang dinyatakan positif narkoba akan langsung digantikan oleh pengemudi atau suwair cadangan. Kepala Seksi Terminal Sumut mengatakan, telah menemukan 5 pengemudi yang positif narkoba. Bagi ungemudi yang dinyatakan positif narkoba akan langsung diaerahkan ke Badan Narkotika Nasional, Sumut. Untuk melakukan tes vaksin. Cuma yang kita terhormatkan untuk si pengemudi, apakah dia sehat betul untuk melakukan perjalanan atau tidak, kita periksa di jubil. Berikutnya, kita tes urin untuk mengetahui apakah dia menggunakan narkoba. Apakah dia terhormatkan narkoba, seperti hari ini ada 2 orang, kita tidak izinkan dia melancarkan perjalanan, namun kita datangkan cukur penggantung, kita hubungi pengawasnya atau direksinya supaya mengirimkan cukur penggantungnya. Ada berapa orang, Pak? Untuk hari ini, sudah ada 2 orang. Dari AKBP, Kepin Pratama, dan tadi pagi ada dari Bilah Pane Baru. Kemarin juga di hari Rabu ada juga 2 orang, di hari Kamis 1 orang. Jadi total untuk di Terminal Amplasi ini sampai hari ini sudah ada 5 orang. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BNewsTV BNewsTV Sampai jumpa di video selanjutnya.